Musik Sanggul atau konde merupakan aksesori rambut berbahan plastik sintetis atau rambut asli yang sering digunakan dalam berbagai acara tradisi. Sanggul berfungsi mempercantik mahkota kaum hawa. Meski berasal dari Mesir kuno, Sanggul berkembang pesat di Indonesia. Kita bisa menjumpainya hampir di setiap pesta pernikahan, terutama yang kental unsur adatnya. Perubahan yang dihasilkan dari pemasangan Sanggul dapat memberikan kesan anggun pada wanita. Tak heran, hingga saat ini Sanggul masih menjadi prima dona dan terus eksis di tengah gempuran modernisasi. Meski lebih terkenal sebagai penghasil telur asin dan bawang merah, Kabupaten Brebes ternyata merupakan salah satu daerah penghasil Sanggul di Indonesia. Sentra kerajinan Sanggul di Brebes berpusat di Kelurahan Limbangan. Salah satu pionirnya adalah Sutriah. Memulai debut usahanya sejak 1972, bisnis ini ia lakoni sendiri dari nol. Bermodalkan keterampilan memodifikasi sisa-sisa rambut, kini dalam sebulan Sutriah mampu merahup omzet jutaan rupiah. Dulu sih cuma didagang sendiri, bikin, terus didagang sendiri, berangkat sendiri gitu. Barang udah, udah nambah-nambah, udah, ya udah gede gitu, terus ada yang ngambil, ada yang ngambil, terus kayaknya kan berangkat ke Sumatera gitu, dagang mau, terus ada punya langganan, terus minta-minta gitu. Proses produksi Sanggul pun masih terbilang sederhana. Tak ada bantuan mesin, hanya mengandalkan tangan terampil para perajin. Meski terlihat mudah, nyatanya membuat Sanggul cukup menguras tenaga. Dibutuhkan keterampilan dan kesabaran dalam pengerjaannya. Saya udah nyobain. Kalau ibunya kan tinggal di pelintir ini, ke jepitannya. Jepitannya saya hilang, di antara semak-semak, belukarnya, rambut. Oh my God! Untuk membantu produksi Sanggul miliknya, Sutriah mengandalkan tenaga empat karyawan yang berasal dari sekitar rumahnya. Karyawan yang rata-rata ibu rumah tangga ini bekerja setiap pagi hingga sore hari. Nanti kita lihat perbandiannya, bikinanku sama bikinan ibunya. Dalam sehari, Sutriah mampu memproduksi ratusan model Sanggul. Dari yang sederhana hingga Sanggul modifikasi. Walaupun bukan yang terbaik di Indonesia, kualitas Sanggul asal limbangan perlu dipertimbangkan. Selain menghasilkan berbagai model unik, harga Sanggul di sini juga terkenal ekonomis. Nilainya berapa, nilai ibu nilai? 10. Nilainya 10 dari 1000. Meski tak suruh termakan zaman, bisnis Sanggul di Brebes menemukan banyak kesulitan. Salah satunya, kurangnya bahan baku. Kendalanya sih dulu dari bahan baku dulu. Bahan baku kan dulu pakai rambut, sekarang sih enggak. Sekarang paling banyak, sedangkan ada kekurangan sedikit. Untuk menyiasati kurangnya bahan baku, rambut asli biasanya diganti dengan rambut sintetis. Untuk mendapatkan tekstur lebih lembut dan menyerupai rambut asli, rambut sintetis perlu direbus dan dijemur terlebih dahulu. Meski masih skala rumahan, Sanggul buatan Sutriah tak hanya dipasarkan di Indonesia. Pamornya melang-lang buana hingga manca negara. Untuk mempermudah proses transaksi, bisnis tradisional ini turut meramaikan pasar online. Melalui situs jejaring sosial, kini pelanggan dari belahan dunia manapun bisa memesan Sanggul Sutriah, tanpa harus jauh-jauh datang ke Brebes. Untuk mendukung potensi bisnis Sanggul di Limbangan, pemerintah Brebes tidak tinggal diam. Berbagai rancangan direncanakan demi memudahkan para perajin Sanggul mengembangkan usaha mereka. Dan ini juga akan kita bantu juga kredit usaha produktifnya melalui bank jateng, melalui kur, kita pendekatkan kepada bank-bank tersebut agar mereka dibantu permodalannya. Dari sisi pemasarannya, pemerintahan kita dan pemerintah juga memasarkan ke berbagai event yang ada di tingkat nasional maupun provinsi maupun daerah. Langkah ini nantinya diharapkan dapat mengembangkan produksi Sanggul Limbangan ke level lebih tinggi, bahkan hingga menjadi penyedia Sanggul Nasional. Indria Lita, NotvF1, melaporkan untuk NET.